Al-Fatihah Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar sahabat selalu mendapatkan berita terbaru dari channel ini Mustafa Kemal Atatur adalah seorang pejabat militer Yang kemudian mendirikan Republik Turki Yang merdeka dari sisa-sisa keruntuhan kekaisaran Ottoman Dia juga menjabat sebagai presiden pertama Turki Dari sejak mentirinya negara tersebut pada tahun 1923 Hingga kematiannya pada tahun 1938 Di bawah kepemimpinannya Sekulerisme dan kebudayaan barat berkembang pesan Mengantikan hukum-hukum Islam Yang berubah menjadi undang-undang bergaya Eropa Meski Turki adalah negara yang demokratis Mustafa dinilai kerap menjalankan kepemimpinannya secara otoriter Mustafa Kemal Atatur lahir di Selenik Sekarang Thessaloniki, Yunani Tanggal 18 Mei 1881 Dari kandungan seorang ibu yang saleh Jubaidah namanya Perempuan ini kuat wataknya Ia tak mudah menyerah kepada kehendak sang suami Khususnya dalam hal pendidikan Buat anak lelaki mereka satu-satunya Seorang anak yang tak mereka sangka Kala akan dikenang dengan kagum sebagai Atatur Tapi juga dikutuk keras sebagai penghancur Khalifah Usmani Sebuah imperium yang dianggap sanggup Nyentuhkan bangsa-bangsa Muslim Selama berabad-abad Mustafa Kemal memang lahir di sebuah zaman Ketika pertentangan tak terelakkan Bahkan sejak hari ia harus bersekolah Ali Riza sang ayah ingin agar Mustafa masuk sekolah umum Tapi Zubaidah tetap bersikeras Si buyu harus hafal Quran Ia harus jadi hojak guru agama Bapak bangsa Turki atau Atatur Menjadi gelar yang diberikan kepada Mustafa Kemal Atas apa yang dilakukannya Dilihat dari kacamata umum Gelar ini mungkin sangat layak diberikan kepada pria kelahiran Yunani itu Tapi kalau kita telusuri dari sisi yang lain Mustafa Kemal mungkin tak lebih dari Seorang penjahat bengis yang kejam Mustafa Kemal Dikenalkan aksinya merevolusi Turki menjadi bangsa baru yang lebih modern Serta dianggap sebagai penyemangat si negara seribu masjid dari penjajahan Alhasil ia pun dipuja-puja bahkan sampai dikultuskan Sama seperti orang korun menghormati Kim Il Sung Bagi sebagian orang Mustafa Kemal mungkin dianggap berjasa besar Tapi bagi sebagian yang lain Ia justru menghancur Ya kekalifahan yang sudah bertahan ratusan tahun Hancur olehnya Tak hanya itu Banyak kegilaan-kegilaan lain yang juga pernah dilakukannya Mari buka mata dan lihat seperti apa sesungguhnya sosok yang dibanggakan Tak hanya oleh masyarakat Turki Tapi juga dunia ini Akan banyak fakta mengejutkan Yang kita dapatkan lewat ulasan berikut Yang pertama Tentang konspirasi Mustafa Kemal untuk menjadi pemimpin Turki Turki sedang goncang setelah kalah dari perang dunia pertama Di saat yang cerut-marut seperti ini Muncul sosok yang digandang Bakal mampu menyelamatkan Turki Dari keterburukan Mustafa Kemal merangkak sedikit demi sedikit Hingga akhirnya menuju puncak Sebelum menjadi bapaknya orang Turki Diketahui Mustafa melakukan intrik-intrik khusus Misalnya Mempromosikan dirinya sebagai pahlawan Dengan mengusir Inggris dan Yunani dari tanah Turki Terkesan heroik Tapi ada yang aneh dari upaya ini Hal tersebut adalah Ketika Kemal mengusir bangsa penjajah Tanpa perlawanan bersenjata Sungguh hal yang mustahil Dari sini banyak yang kemudian menganggap Jika ada semacam kerjasama Terselubung antara pihak Kemal Inggris dan Yunani Untuk melakukan skenario tersebut Fakta yang kedua Kemal menghancurkan kekalifahan Nainya Kemal menimbulkan konsekuensi yang buruk bagi kekalifahan Ya, tidak mungkin ada dua pemimpin saat itu Dan rakyat sendiri sepertinya cenderung untuk memilih Kemal Lalu akhirnya Direalisasikanlah rencana Penumbangan kalifah Yang sudah berdiri ratusan tahun itu Sultan dilucuti dari kekuasaan Dengan sangat hina Ia dilucuti dari tampuk Kepemimpinannya Diusir dari Turki Beserta keluarganya Serta menyita kekayaan Untuk diberi kepada negara Langkah ini mendapat kecaman dari muslim dunia Berbagai usaha dilakukan untuk tetap mempertahankan kekalifahan Namun pada akhirnya Subjudul ini mungkin kontropesial Tetapi hal tersebut bukanlah sekedar tuduhan semata Mustafa memang Kemal tidak terang-terangan mengatakan membenci Islam Tetapi hal tersebut terlihat dari beberapa aturan kontropesial Yang pernah diberlakukan di tanah Turki Yang pertama adalah Pemberlakuan azan berbahasa Turki Di masa kekuasaannya Hal ini tentu saja sangat kontropesial dan mengadang-adang Aturannya Azan harusnya tetap dalam bahasa Arab Termasuk bacaan-bacaan al-sholat Aturan berikutnya Yang membuatnya terkesan Seolah membenci Islam Adalah mulai menghapuskan sistem-sistem yang berbau keislaman di berbagai sisi Ia kemudian mengadopsi sistem barat sebagai penggantinya Fakta yang keempat Rumor kematian Mustafa Kemal yang sangat buruk Banyak rumor yang mengatakan Mustafa Kemal mendapatkan kematian yang sangat buruk Menurut cerita Di masa ajannya ia mengalami sakit yang amat parah Diduga menderita penyakit dalam Dikarenakan alkohol Perutnya membucit dan banyak cairan yang keluar dari lubang-lubang tubuhnya Keadaannya sungguh sangat miris Dan sama sekali Tak nampak kegagahannya sebagai sang bapak Turki Akhirnya pada tanggal 10 November 1938 Mustafa Kemal menghampuskan nafas terakhirnya Makamnya sendiri dibangun teramat megah Dan masih rutin dikunjungi banyak orang Tiap tahunnya hingga hari ini Mustafa Kemal Atatur Di satu sisi dianggap sebagai pahlawan Tapi bagi sebagian orang Ia juga merupakan penjahat besar Menghilangkan kekalifahan yang sudah dirintis Sejak ratusan tahun lalu Dan menjadi simbol kebesaran umat Islam Tentu saja ini adalah sebuah hal yang gila Yang mungkin tak termaafkan Terlepas dari semua hal buruk Yang pernah dilakukannya Kemal Atatur Tetap menjadi sosok paling dihormati Di tenah Turki Nama Atatur juga diabadikan Kedalam bangunan penting Di seluruh Turki Seperti Bandara Internasional Atatur Di Istanbul Jembatan Bendungan Serta Stasiun Atatur Sahabat sang penerang Yang dirahmati Allah SWT Telah kita dengarkan Kisah pemimpin pertama Yang zalim dari Turki Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya يا